Kalo misalnya cuci celananya keseringan, ntar cepet belel atau bahannya lagi jadi cepet rusak Nah tapi kalo misalnya jarang dicuci, takut kotor juga ya gak sih? Halo Sobat Logo, aku Dila, di video kali ini aku akan ngasih beberapa tips untuk kalian Gimana sih caranya ngerawat celana jeans biar tetep awet dan anti luntur Kenapa aku mau ngasih tips ini? Karena mungkin dari beberapa Sobat Logo di rumah pasti bingung kan Kayak kapan sih waktu yang tepat untuk cuci celana jeans Kalo misalnya cuci celananya keseringan, ntar cepet belel atau bahannya lagi jadi cepet rusak Nah tapi kalo misalnya jarang dicuci, takut kotor juga ya gak sih? Nah jadi di video kali ini aku bakal ngasih beberapa tips cara mencuci dan cara mengerikan celana jeans Biar tetep awet dan tentunya tetep bersih dan anti bakteri Ada beberapa poin yang perlu diingat dalam merawat celana jeans kalian Pertama, kalian gak boleh terlalu sering mencuci celana jeans kalian Karena kalo terlalu sering, nanti bakal ngerubah warna celana jeans itu sendiri Dan bakal bikin si serat-serat jeansnya tuh bakal cepet melar Kan sayang kalo misalnya baru dipake beberapa kali tapi karena keseringan cuci Celana jeansnya jadi gak oke lagi pas dipake di celana, betul gak? Yang kedua adalah kalian harus memperhatikan bahan-bahan apa aja sih Atau elemen-elemen apa aja yang kalian pake saat mencuci atau mengeringkan celana jeans kalian Mulai dari suhu air, pilihan deterjen yang kalian pake Sampai pilihan kain atau teknik pengeringan apa aja yang bakal kalian pake saat mengeringkan nanti Nah, daripada penasaran aku bakal nunjukin langsung gimana sih caranya mencuci celana jeans dengan benar Tanpa harus ngerusak serat jeansnya dan cara pengeringan yang gampang tapi efektif Kalo gitu kita langsung aja ke prakteknya Langkah pertama yang aku lakuin adalah aku mau masukin beberapa tetes dari cairan antiseptik yang udah aku siapin Kalo misal disini aku bakal pake satu tutup botol cairan antiseptik Nah, untuk tekarannya sendiri ini bisa kalian sesuaikan dengan jumlah celana jeans yang mau kalian cuci pada saat itu Nah, setelah cairan antiseptiknya dituangkan ke dalam air Kita aduk airnya biar cairan antiseptiknya merata ke seluruh permukaan air yang ada di dalam wadah ini Next, setelah masukin cairan antiseptiknya dan udah merata Aku langsung mau ambil celana jeans yang mau aku cuci Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk ngecek saku-saku dari celana jeans kalian Karena takutnya ada uang yang terselip Lumayan ya Nah, sekarang kita langsung masukin aja celananya secara perlahan ya Jangan langsung dimasukin semua celananya Pelan-pelan aja dimasukin Sambil dilipet-lipet Sambil ditekan-tekan celananya biar semua airnya masuk ke pori-pori celana jeans kalian Kalau misalnya udah dirasa basah semua Kalian bisa sambil ngecek-ngecek ini Kira-kira sisi celana mana sih yang ada kotoran membandel dan gak bisa dibersihin Pakai sekedar cairan antiseptik aja Nah, kalau misalnya disini aku bisa kasih contoh di celana aku Aku punya noda yang kecil di bagian bawah kakinya Nah, dan untuk menghilangkan noda ini Aku mau pakai deterjen tanpa pemutih yang tadi udah aku siapin Caranya Aku ambil sedikit deterjen tadi Terus aku tuangin sekitar satu tetes Setepat di bagian titik yang kotornya aja Setelah itu Aku bakal sikat kotoran tadi yang udah nyatu sama sabun Menggunakan sikat gigi Dan aku putar sikat giginya secara perlahan dan secara halus Biar gak ngerusak serat-serat jeansnya Kayak gini Kalau misalnya udah dirasa kotorannya luntur atau udah bersih Kalian bisa langsung balik lagi ke tahap yang kedua Yaitu ngerendam celananya lagi Kita rendam lagi ya Kalian bisa boleh sambil pijit-pijit celananya juga Biar air campuran antiseptik dan airnya bisa nyatu dan bisa masuk ke dalam pori-pori celana jeansnya Setelah itu kita diemin aja celananya di dalam air selama kurang lebih 30 menit Nah sambil nunggu 30 menit kalian bisa maskeran Bisa masak atau misalnya sambil nonton series favorit kalian di Youtube, di Netflix atau dimanapun Kita tunggu 30 menit ya Setelah 30 menit aku akan mengeringkan celana yang tadi udah kita rendam nih Kita angkat dulu ya celananya Diangkatnya pelan-pelan aja Dari satu sisi Karena kita juga harus sambil meres celananya nih Biar airnya turun ke bawah Jadi proses pengeringannya gak akan terlalu lama Kita peres pelan-pelan ke bawah Meresnya halus aja gak usah sampai kayak kalian meres baju kalian kalau cuci baju kayak biasanya Dan gak perlu juga dikeringkan di pengering yang ada di mesin cuci kalian Cukup kayak gini aja sampai airnya turun Kemudian Kita taruh di handuk yang udah kita siapin tadi Ini handuknya sebelumnya, handuknya udah aku bentangin kayak gini Dan aku taruh celana ini di atas handuknya Inilah kenapa perlu kita pilih handuk yang ukurannya besar Karena harus disesuaikan juga dengan panjang celananya ya Biar semua permukaan celananya ketutup sama handuk yang udah disiapin Nah setelah ini kita rapihin dulu nih celananya Jangan sampai ada yang berkerut-kerut Biar proses pengeringannya lebih cepat Nah setelah ini aku langsung mulai untuk ngelipat handuk yang ada di bawah celananya Aku lipatnya sambil neken-neken celananya Biar si air yang di dalam celana ini bisa nyerep ke dalam handuk Jadi airnya pindah ke handuknya Gitu Sambil ditekan-tekan Terus kemudian aku lipat lagi Terus aku tekan-tekan lagi Dan seterusnya sampai Anduknya menutupi dan menggulung semua celana yang udah kita cuci tadi Untuk bagian pinggang celana jeans sendiri Karena dia cukup tebal Ada beberapa lapisan Aku biasanya neken-neken bagian pinggangnya ini tuh jauh lebih lama Karena takutnya gak kering juga Nah jadi kalau misalnya kita tekan lebih lama gini Nanti airnya bakal cepat masuk Jadi pengeringannya juga bakal cepat beres Gitu Setelah itu Kita gulung ke semua permukaannya Sambil ditekan-tekan juga Dipijet juga boleh Kayak bikin roti aja gitu gimana Sampai Sekiranya Oh ini airnya udah nih Udah pada masuk semua nih ke handuk Nah kalau misalnya udah dirasa kayak gitu Kita unboxing lagi aja Kita unboxing Celananya sampai ke bawah Kita pegang-pegang dulu Apa masih ada air yang Menumpuk di dalam sini atau enggak Kalau misalnya sekiranya Aduh ini kayaknya masih basah banget deh Masih airnya masih kayak ngusur-ngusur ke bawah Kalian bisa ulangi step yang pengeringan tadi Setelah beres dikeringkan Celananya udah siap untuk dijemur Untuk ngejemurnya sendiri Aku mau pake gantungan baju Biar nanti celananya bakal tetep lurus Dan enggak ada kerutan-kerutannya Untuk ngejemurnya Kalian cukup di angin-anginin aja Celananya enggak perlu di bawah matahari terik Kayak kalau kalian ngejemur pakaian kayak biasanya Kalian bisa taruh celananya Cukup di bagian jendela yang ada sinar matahari masuk Sampai celananya kering dengan sendirinya Selamat menikmati Nah gimana? Gampang kan untuk cara pencuciannya? Sobat logo bisa banget ngikutin cara-cara pencucian dan pengeringan Yang tadi udah aku jelasin sebelumnya Dan kalian bisa juga tag kita di Instagram Kalau misalnya kalian berhasil mencuci celana kalian Dengan teknik yang tadi Dan sampai ketemu lagi di video tips and tricks selanjutnya Bye! Sub indo by broth3rmax